Ternyata ada di Al-Quran itu ada, lalu bulan yang terbelah ternyata diriset ada juga, bulan yang terbelah sudah dibelah Nabi Muhammad Itu hal yang gak masuk akal, tapi ternyata sudah ada di Al-Quran Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risas Channel Dan saya harap teman-teman semua dalam badan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Baik, di video kali ini saya akan memberikan sebuah reaksian ya teman-teman Terkait dengan adanya sebuah video yang beredar yang di-upload oleh channel Mu'alaf Center Ayasofya Ya kita sudah tahu lah biasanya memang konten-kontennya Mu'alaf Center Ayasofya ini Itu banyak menampilkan para Mu'alaf-Mu'alaf yang dari latar belakang Kristen ya biasanya teman-teman Dan biasanya juga para Mu'alaf-Mu'alaf ini itu di-framing seolah-olah adalah para Mu'alaf yang dulunya di Kristen punya pengaruh besar Contohnya seperti pendeta terkenal ya, contohnya seperti aktivis gereja, misionaris dan sebagainya Tapi yang anehnya adalah ketika kita sudah beberapa kali mereaksen video dari Mu'alaf Center Ayasofya ini Ternyata Mu'alaf-Mu'alaf ini banyak yang kesaksiannya itu patut dipertanyakan ya Atau bahkan dari segi bagaimana mereka mengeluarkan narasi atau juga argumentasi mereka Itu banyak kelemahan-kelemahan yang akhirnya timbul pertanyaan Apakah memang benar bahwa para Mu'alaf-Mu'alaf ini dulunya adalah orang yang berpengaruh di kalangan orang Kristen Dan kalau kita sebagai orang Kristen yang bijak dan pintar Pasti bisa menilai semua itu dan menganggap sepertinya semua itu hanya tomkosong nyaring bunyinya Nah, kembali lagi teman-teman Saya melihat ada video yang di-upload oleh Mu'alaf Center Ayasofya ini ya Dan di channel ya, dia membuat konten ini dengan judul Mengenakan jilbab di pom bensin Anak pendeta gereja besar masuk Islam Waduh, anak pendeta gereja besar masuk Islam Ini kalimatnya ambigu ya teman-teman Ini anak pendeta gereja besar katanya ya Oke, tapi kita akan tahu nanti kemana kira-kira mereka menggirim opini ini ya Apakah hanya sebatas framing Atau memang kesaksiannya, kisahnya bisa kita terima Langsung aja kita akan simak videonya bersama-sama teman-teman Sebelum kita akan memberikan reaksi Oke, yang pertama Namanya siapa mbak? Nama saya Salisa Salisa ya, asli? Asli saya Memang sejak dari kecil dulu Dari lahir Dari keluarga? Keluarga yang non-muslim semua atau kemana? Ya, non-muslim semua Ayah saya Pendeta Almarhumai Namanya tadi disebutkan Kalau kita lihat nama lengkapnya ya teman-teman Ada ditampilkan di monitor Itu Salisa Thessalonica Manawan Kalau kita melihat sekilas dari namanya Ada kata Thessalonica ya Disitu yang memang biasanya Istilah-istilah seperti ini Identik dengan nama-nama orang Kristen ya Ada jumat di Thessalonica Itu kan tercatat di dalam Bible ya Jadi Salisa Thessalonica Manawan Oke lah Dari segi nama mungkin kita Bisa terima bahwa dia adalah orang Kristen Tapi ada hal yang menarik teman-teman Sebelum dia memulai kesaksiannya Ketika dia mulai bicara Ketika dia mulai berargumentasi Menyampaikan kisahnya Kita melihat ada gestur tubuh Yang ditunjukkan oleh Salisa Thessalonica Manawan itu Yaitu adalah Menggaruk hidung teman-teman Jadi dia menggaruk hidung Setelah itu dia menangis Nah teman-teman Kalau kita bicara tentang gestur tubuh ya Secara psikologi ya Ada beberapa ilmu psikologi Yang menganalisa bahwa Biasanya seseorang yang Ketika menyampaikan sesuatu Dia kerap kali Menggaruk hidungnya Atau menggosok hidungnya Itu Katanya secara psikologi Bisa dikatakan berbohong ya teman-teman Ini bukan saya yang ngomong Tapi Ilmu psikologi yang ngomong teman-teman Dari Gestur tubuh dan sebagainya Kalau orang yang suka menggaruk Hidung Itu biasanya Adalah orang yang Pada waktu itu juga Mereka sedang menyatakan Atau mengisahkan Sebuah kisah Kebohongan Tapi itu menurut psikologi Saya tidak mau menghakimi Salija Tesalonika Manawan Ya Karena saya mengutip ini Dari segi psikologi ya Secara gestur tubuh Oke kita lanjutkan lagi Alam-alam yang saya itu Pendidikan Ibu saya juga Ibu saya juga Apa itu namanya Punya Maksudnya Aktif di kerja juga Ya Jadi Seperti yang tadi Tertera di judul ya Ternyata memang Menurut pengakuan dari Salija Tesalonika ini sendiri Dia mengatakan bahwa Bapaknya Katanya adalah seorang Pendeta Dan Dia juga melanjutkan Kalau ibunya itu Aktif di kerja ya Walaupun Ini sebenarnya Bukan sesuatu kalimat Yang harus disampaikan Karena Kalau misalnya Ada seorang Bapaknya yang pendeta Ya pastilah Seorang ibunya Aktif di kerja Tapi gak usah Terlalu Dilebih-lebihkan Seperti itu Teman-teman Karena kalau kita melihat juga Tadi dari gestur tubuhnya Dia tuh sempat Ragu mengucapkan Kalimat apa Kemudian dia lanjut Dengan mengatakan Bahwa ibunya itu Aktif di kerja Oke Untuk sementara Bisa kita terima dulu ya Kita lanjutkan Jadi Keluarga saya Semuanya Kristiani Dan kebetulan Saya di Itu Rumah saya itu Gereja Rumahnya Untuk sekarang juga Di rumah Ya Teman-teman Ada beberapa kalimatnya Yang disensor ya Ini bukan saya Men-sensor Tapi memang dari Channel Mualaf Ayasenter Sofya sendiri Ada beberapa kalimatnya Yang disensor Ya Jadi itu bukan dari video saya Tapi dari video sumbernya Ya Gak tahu kenapa disensor Mungkin untuk menutupi Privasinya Ya Atau mungkin untuk menutupi Supaya orang Jangan sampai cross-check Tentang Profilenya Tentang Privasinya Si Salija ini Teman-teman Jadi tadi Katanya Seperti yang tertera Dijudul Ya Dibuat judulnya Oleh Mualaf Sentra Ayasofya Itu kan Anak Dari pendeta Gereja besar Katanya ya Tapi Anehnya Disini Salija mengatakan Kalau Rumahnya itu Ternyata Sekaligus menjadi Gereja Teman-teman Jadi mereka Ibadahnya Ya di rumah Yang sekaligus adalah Gereja mereka itu Teman-teman Jadi Atau lebih tepatnya Kita katakan Ini adalah Gereja rumah Ya teman-teman Bukan gedung-gedung Gereja yang memang Secara resmi Secara berizin Itu dikatakan Sebuah gereja Tapi memang ini Gereja yang memang Mereka beribadanya Di rumah mereka sendiri Nah Kalau begitu Tentu hal ini Kontradiktif ya Ini bertentangan Dengan apa Yang tadi dimuat Dijudul oleh Mualaf Sentra Ayasofya Yang mengatakan Katanya Anak dari pendeta Gereja besar Nah tentu Tentu kontradiksi Katanya Anak pendeta Gereja besar Tapi kenapa Ibadahnya di rumah Bukan Di gedung-gedung Gereja sebagaimana Lakyatnya Kan mereka Hanya beribadah di rumah Jadi timbul pertanyaan Yang besar ini Apanya Ya Katanya gereja besar Tapi Ibadahnya di rumah Jadi perlu Dipertanyakan Atau jangan-jangan Mualaf Sentra Ayasofya ini ya Mereka ini cuma Mau bikin Judul yang Bombastis ya Ya dengan Mengangkat nama Pendeta gereja besar Ya padahal Sebenarnya tidak demikian Ya tau lah ya Bahasa-bahasa Apa namanya Clickbait ya Bahasa-bahasa Framing Karena yang dijadikan Gereja ternyata Rumahnya Sebenarnya saya Dari awal sudah curiga Anak pendeta Gereja besar ini Siapa gitu ya Sebenarnya Di dalam kekerasan Gak ada istilah Pendeta besar Gereja besar Semua itu Sama aja sih Teman-teman Ya kalaupun Ada yang kita katakan Ada gereja besar Tentu Ya itu mungkin Secara gedung Ada gereja-gereja Yang punya Karakter Seperti itu ya Dikatakan gereja besar Atau juga Ada yang dikatakan Pendeta besar Saya pikir juga Kurang tepat ya Karena semua Sama aja Di mata Tuhan ya Teman-teman Ya kalaupun ada Yang kita katakan Pendeta besar Lebih tepatnya Kita bilang lah Pendeta terkenal Atau pundang ya Contohnya kayak Gilbert Itu kan terkenal ya Walaupun terkenal Ada beberapa sensasinya juga Atau Stephen Tong Atau Pilman Tova Dan sebagainya Ya Tapi kalau untuk Bapak dari si Mbak Salija ini Siapa dia Ya Katanya pendeta Gereja besar Tapi kita gak tahu Siapa orangnya Dan tidak disebutkan juga Di channel ini Ya mungkin Itu Rahasia mereka Dengan Tuhan lah ya Kita lanjut videonya Itu berarti Kristen protestan ya Ya Jadi mulai Sejak awal Memang dari keluarga Yang sangat Tangat itu ya Di gereja ya Ya Kemudian untuk Selanjutnya Panjenangan Kok bisa Ada keinginan-keinginan Untuk Berbeda dengan Keyakinan yang terdahulu Misalnya Itu Itu Gini Jadi dulu Dari Cio Saya tuh Papa Almarhum Bapak saya itu kan Suka Mengoleksi Buku-buku Jadi Buku-buku itu Banyak Siap di rumah Namanya Anda kan Pengen tahu Tapi waktu itu Saya pengen taunya Itu Buku-buku yang Tentang agama-agama Terus Ada salah satu Buku Yang menceritakan Tentang Mohon maaf Kejelekan Islam Dari Kejelekan Nabi Muhammad Dari Semuanya Banyak sekali Kayak misalnya Nabi Muhammad Kenapa istrihnya banyak Kayak gitu kan Terus Ada kenapa Nabi Muhammad Suka perang Dan lain-lain Itu banyak sekali Di situ Terus Arti bulan Bintang Itu Identik dengan Penyembahan Dewa Kayak gitu Lalu Pada akhirnya Saya waktu itu Masih SD Baca-baca kayak gitu SMP Ayah saya sakit Oke Jadi menurut pengakuan Dari Mbak Salija ini Dia bilang katanya Ayahnya Atau bapaknya Yang mantan dari pendeta ini Bukan mantan juga Pendeta lah Yang kita sebut pendeta Yang Katanya pendeta gereja besar Teman-teman Nah ayahnya ini Suka mengkoleksi Buku-buku tentang Kejelekan Islam Katanya Dan juga Kejelekan tentang Muhammad Jadi dia bilang Katanya Muhammad Istrinya banyak Kayak dia juga Suka perang Lalu juga Simpul bulan sabit Identik dengan Penyembahan Berdewa Atau berhala Ya teman-teman Tapi kalau kita Bicara tentang Fakta ya Sebenarnya Apa yang disampaikan Oleh Mbaknya ini Itu Gak bisa juga kita bilang Sebagai suatu Kebohongan Atau suatu Data yang Tidak bisa kita katakan Box lah ya Karena memang ada Beberapa buku-buku yang Menuliskan tentang Muhammad Dari berbagai sudut Pandang yang berbeda Kalau kita katakan Istrinya banyak Ya memang itu fakta Bukan karena kejelekan Kita mau menganggap Muhammad itu jelek Tapi memang kan Faktanya dia istrinya banyak Ya jadi Ya Banyak lah pokoknya Saya gak perlu sebutkan Angkanya Tapi kalau dalam kategori Kita sebagai manusia Tentu itu bisa dikatakan Banyak Ya lalu juga Bicara tentang Suka perang Ya memang dalam Perjalanan Kisahnya Muhammad Sendiri kan Memang ada beberapa kali Dia Dikatakan berperang ya Teman-teman Jadi gak salah juga Kalau dikatakan Suka perang Lalu simbol Bulan Sabit Penyembahan Dewana Ini memang ada Beberapa buku yang Membahas tentang hal ini Dan dia juga memaparkan Tentang Sejarah Simbol bulan Sabit Penyembahan Dewa Dan sebagainya Nah itu sah-sah aja Asalkan selama masih ada Sumber-sumber yang bisa dikutip Ya ada referensinya Jadi Ya gak salah Kalau Dikatakan ada Tadi bapaknya Mengkoleksi Buku-buku tentang Kejelekan Islam Atau tadi Seperti mbaknya bilang Kejelekan Muhammad Tapi Faktanya memang ada Beberapa hal yang Menyatakan seperti itu Jadi kalau kita bilang Ini adalah Salah Ya gak juga ya Karena emang ada Sumbernya Ada referensinya Yang mengatakan hal-hal yang demikian Jadi Ayah saya sakit itu Pas SMP saya kelas 1 Ayah saya lumpuh Jadi selama SMP itu Menuju ke SMA Selama 5 tahun Kita semua merawat Bapak Dan Bapak itu Lumpuh gitu Posisinya Jadi Ya gimana kita Survivenya lah Melah merawat Bapak Terus Ya mungkin Disitu Saya nih jadi Anak nomor 2 Yang Gimana ya Mentalnya agak Gak Erveren gitu lah Kayak Beda sendiri gitu Karena kakak saya pun Terja duluan Waktu itu Jadi adik saya masih kecil Masih Masih sangat Kecil Masih umur Tiga tahun Atau empat tahun Jadi papa sakit itu adiknya umur satu tahun Genep satu tahun Ulang tahunnya Bapak saya Rumpuh Lalu waktu SMA Saya Kelas 2 SMA Bapak saya Akhirnya meninggal Setelah Tapi itu Iman saya tuh Bener-bener luar biasa Di agama saya Kalau saya mau mengakui Saya ini Juga Apa itu namanya Sering sekali Setiap malam Saya tuh selalu Gereja sendiri Nyanyi sendiri Namanya juga Gerejanya di rumah Nyanyi sendiri Ibadah sendiri Jadi kalau orang Ngira Kamu tuh Jadi Islam Karena kamu tuh Kurang mengenal Tuhanmu Itu gak bener Gitu loh Karena Ya gimana Saya dari Dari kecil Di gereja Saya belajar Juga di Belajar agama Juga di gereja Bahkan Saya kalau ibadah Sampai nangis-nangis Di gereja Saya main gitar sendiri Nyanyi sendiri Ibadah sendiri Membuci Tuhan sendiri Ada narasinya yang menarik ya Tapi Saya akan bantah ini ya Teman-teman Kalau Mbak ya Saya kasih tau ya Sekalipun Mbak Mengaku sebagai anak pendeta Lalu juga sering ibadah Nyanyi-nyanyi sendiri Di gereja sendiri Di rumah sendiri Itu bukan jaminan Kalau seseorang itu Dikatakan mengenal Tuhan ya Itu bukan jaminan Seseorang itu Dikatakan mengenal Tuhan Jadi Seseorang dikatakan Mengenal Tuhan Itu bukan diukur Dari bagaimana Dia sering ibadah Apakah dia anak pendeta Atau bukan Dia sering memuji Tuhan Atau bukan Bukan Itu bukan jaminan Mbak ya Karena sekalipun Mbaknya mengaku Sebagai anak pendeta Dan rajin ibadah Tapi saya melihat Dari cara argumentasi Ya Argumentasi Mbaknya Narasi Mbaknya Kelihatan kok Kalau sebenarnya Mbaknya ini Tidak mengerti Sedikitpun tentang Ajaran Kristen Ya Dan saya bisa Pertanggung jawabkan Ucapan saya ini Dari narasi-narasi Mbak berikutnya nanti Ya Saya akan buktikan itu nanti Kita akan lanjutkan lagi ya teman-teman Terus Akhirnya Lulus SMA Lulus SMA itu Saya kuliah di Lalu ketika saya Apa itu namanya Ketemu dengan teman saya Di Teman kampus Kita ini sempat Debat kecil Tentang Yesus itu bukan Tuhan Tentang Tentang Yesus Yesus itu bukan Tuhan Bagaimana bisa Aku bilang seperti itu Aku cuma bilang gini Ke dia Udah tunggu aja Nanti kalau misalnya ini Tiamat Kamu pasti bakalan tahu Kalau Yesus itu Tuhan Aku bilang gitu Saking imanku Iman saya kan Saking Ininya kan Sama Yesus Nah Teman-teman disini Kelihatan ya Kenapa tadi saya katakan Mbaknya ini Mbaknya ini sama sekali Sepertinya gak paham Tentang kekerstenan Bahkan masih dikatakan Hawam Ataupun bahkan Lugu Sekalipun menurut pengakuannya Tadi anak pendeta Raji dibada Dan sebagainya Dia tadi katanya Berdebat dengan temannya Berdebat tentang Ketuhan Yesus Tapi apa jawab dari Mbaknya ini Dia cuma bilang Ya dia cuma bilang Tunggu aja nanti Hari kiamat Kamu pasti akan tahu Yesus itu Tuhan atau bukan Nah teman-teman Ini adalah jawaban Dari ciri-ciri orang Yang tidak mengerti Apa-apa Tentang kekerstenan Ya Bukannya malah Membalas Argumentasi temannya Tentang ke Tuhan Yesus Dia malah Bilang tunggu aja nanti Hari kiamat Itu bukanlah jawaban Dari seorang Kristen Kalau kita bicara tentang Tunggu aja nanti hari kiamat Maka penginjilan Tidak ada kegugunannya Ya jadi Sebagaimana kita orang Kristen Kalau kita berdebat Kalau kita bertanya Jawab dengan orang lain Ya jawab Bukan nanti tunggu kiamat Ya kalau ada orang Yang menjawab tentang Nanti tunggu kiamat Semuanya akan tahu Kebenarannya Itu adalah jawaban Orang bodoh Dan juga orang yang Putus asa Karena dia tidak bisa Menjawab lagi Makanya dia bilang Tunggu aja nanti hari kiamat Dan orang Kristen Sebagai seorang Yang mengerti firman Tuhan Yang mengerti tentang Ajaran kasih dan kebenaran Daripada Kristus Sebagai Tuhan dan jurus Selamat Dia tidak akan pernah Mengatakan Tunggu aja nanti kiamat Kenapa? Karena pada saat itu Dia harus langsung Memberikan jawabannya Hak jawabnya Bukan nanti tunggu kiamat Ini blunder dari mbak ini Yang tadi ngakunya Belajar tentang Ajaran Kristen Anak pendeta Rajinibadah dan sebagainya Disini kelihatan Kalau dia ini Polos Dan lugu Tidak tahu apa-apa Sebenarnya tentang Kekristenan Kita landir lagi Tunggu aja Terus waktu itu Dia cuma bilang gini Cuma diem sih dia Jadi dia tidak menanggapi Lalu beberapa saat Setelah itu Saya kan kerjanya Saya kan kuliahnya itu kan Kuliah praktek gitu kan Jadinya cuma satu tahun Jadi saya Akhirnya training Training di Yogyakarta Waktu itu Lalu saya ketemu lagi Sama orang ini Dan orang ini cuma Saya tanya Kenapa waktu itu kamu Diam gitu loh Kenapa kamu gak bales Aku cuma bilang gini Sama Allah Ya Allah Jika memang dia Bisa dikasih idea Berilah dia idea Bukalah pintu hatinya Gitu Itu teman jenang tadi ya Iya Terus akhirnya Saya Oke gitu kan Jadi Agak lucu juga ya Kalau dibilang tadi berdebat Tapi aneh Karena Sisi mbaknya ini Bilang tunggu hari kiamat Lalu Temannya diam Lalu ketika jumpa lagi Tanya Kenapa pada waktu kamu itu Pada waktu itu ketika Saya bilang begitu Kamu hanya diam Temannya bilang Ya Allah Jika mbaknya bisa diberi hidayah Maka beri lagi ahidayah Bukalah pintu hatinya Jadi dia gak membalas Pertanyaan dari mbaknya ya Tapi justru dia mendoakan Supaya mbaknya mualak Supaya dibukakan pintu Hatinya Ini debat atau apa sih sebenarnya Debat atau saling mendoakan sih sebenarnya ya Tapi kita lihat lagi aja ya teman-teman Supaya kita bisa mengerti lebih dalam Tentang mbak ini Terus Waktu itu Saya itu Di Jogja itu Saya kos Di sana Iman saya juga masih Di Kristen Saya setiap hari Bawa Alkitab Untuk Saya baca Walaupun saya jarang Sempet ke gereja Karena memang Capek sekali Karena kan Namanya training itu kan Latihan pekerja kan Capek sekali Saya juga cari-cari Gereja waktu itu Terus ke teman saya bilang Gerejamu itu ada Dekat kosmu itu ada Tak kasih tahu Jalannya itu Sini deketnya Jembatan gini Tapi saya gak pernah Nemu gereja itu Saya gak pernah Nemu gereja itu Saya lewat Mana sih gerejanya Kan naik Naik grab Grab motor Mana sih gerejanya Gak ada Adalah sebenarnya dekat Sebenarnya dekat Dan Saya tahunya itu Ketika saya sudah jadi Islam Terus saya ke Jogja lagi Saya Apa itu Namanya lewat situ Nah ini kan gerejanya Namanya GBIROK Kenapa waktu itu Saya gak nemu Gereja ini Terus Akhirnya saya gak pernah Kereja Pada bagian ini Tadi kita sempat melihat Lagi-lagi mbaknya ini Dia menggaruk hidungnya Teman-teman Saya gak tahu Apakah itu bagian dari Kebohongan juga Menurut ilmu psikologi Ya Gestur tubuhnya yang Menggaruk hidung Karena dia sedang berbohong Tapi ada perkataannya Yang diluar nalar Ya teman-teman Waktu dia bilang Dia ngekos di Jogja Ya Jadi dia bilang Dia gak pernah ke gereja Karena sibuk ya Tapi temannya Ada yang bilang Kalau Di dekat kosannya Ada gereja Dan Anehnya Mbaknya ini Gak pernah ketemu Gerejanya Bahkan dia bilang Sampai naik grep pun Dia gak ketemu juga Dengan gerejanya Dan setelah dia masuk Barulah dia ketemu Dengan gerejanya Ini aneh ya Teman-teman ya Mungkin gerejanya ini Gereja yang berada Di dalam bawah tanah Gali ya Makanya gak ketemu Ya padahal Sudah ada grep loh Sudah ada aplikasi Sudah ada google map Tinggal searching aja Itu gereja terdekat Dimana Itu bisa langsung kelihatan Bisa langsung ketemu ya Tapi luar biasa sekali Mbaknya ini Setelah dia masuk Islam Dia baru tahu Kalau ada gereja disitu Di samping itu Saya juga masih sering debat Sama teman-teman saya Saya tuh suka sekali debat Suka debat katanya Masa sih mbaknya suka debat Ngomong aja masih belepotan Kok ngaku-ngaku suka debat sih Masa orang yang suka debat Narasinya tunggu hari kiamat Maka nanti akan terjawab Kalau Yesus Tuhan Ada-ada aja mbaknya nih ya Karena yang namanya perempuan ya Suka bicara gitu ya Terus saya suka debat Ya saya bilang Saya cari tahu nih Tentang lagi kesalahan Tentang kesalahan Islam Islam Bisa nemu di internet itu Banyak sekali tentang Keburukan-keburukan Agama Islam Banyak sekali Terus saya kasih tahu Gini-gini Terus teman saya itu Tetap gak percaya gitu loh Kamu tuh kok gak percaya Ya sih tetap Namanya juga agama Islam gitu kan Agamanya sendiri Terus akhirnya saya sharing Dengan teman saya yang Kristen Saya Whatsappan waktu saya training Terus dia bilang Saya tuh Bilang gini Masa sih agama Islam itu bener loh Kamu hati-hati loh di sana Kamu nanti kalau Apa tuh namanya Dicekoi Kayak gitu loh Nanti kamu kalau Di Apa tuh namanya Dibikin masuk Islam loh Hati-hati loh Ya gak lah Gak mungkin lah Kalau bilang gitu Kata-kata gak mungkin itu Ternyata jadi mungkin Ya jelas lah Jadi mungkin Mbaknya sendiri gak ngerti apa-apa Tentang Kristen Ya Kok ngapu-ngapu Suka debat Ya wajar lah muhalaf Ya wajar lah mungkin Kalau mbaknya jadi muhalaf Ya habis gimana Mbaknya cuma Narasinya gak jelas sih Ya Gak ngerti tentang kekristenan Gak bisa berargumentasi Mungkin dengan baik Dengan temannya Cuma sebatas ngaku-ngaku doang Anak pendeta Rajin ibadah Tapi faktanya Gak bisa dipertanggung jawab kan Terus akhirnya Ya saya akhirnya Cari tahu tentang Islam Namunya tuh Memang ada kesalahan Tapi Lama-kelamaan tuh kayak Kok jadi gini Itu loh Kayak perasaan saya tuh juga Agak pindang Terus yang kayak Yang kesalahan-kesalahan tadi tuh Kayak Emang bener Ternyata enggak Gak gitu loh Jadi dulu kita Ini You mohon maaf ya Kita sebagai Kristen Mas Rani ini Kita nih Didoktrin Lebih-lebih-lebih Entah itu Doktrinnya Sengaja atau tidak Mungkin tidak Sengaja sih Dari Sekitar lingkungan kita Bahwa Kalau kita lihat Orang muslim tuh Sampai takut Gitu loh Kayak mereka pakai Nikop Hijab Sampai kita tuh Bener-bener takut Jadi kita tuh Sampai Tuh lihat Hati-hati Hati-hati Gitu Sampai seperti itu Ya ini lagi ya Framing ya Saya ini Orang Kristen Yang dari Besar Dari kecil Sampai sekarang Saya sudah banyak Melintasi Beberapa pulau-pulau Di Indonesia ya Mulai dari Sumatera Sampai ke timur Sana Dan Dimana pun Saya berada Gak pernah Itu ada Kami dari Kalangan kami Dari kecil itu Di doktrin Anak-anaknya Di doktrin Untuk takut Sama orang Islam Atau takut Sama orang yang Pakai hijab Gak ada Malah di gereja Itu kita juga Gak pernah Bahas-bahas Tentang masalah Orang yang pakai hijab Bahas tentang Islam Dan sebagainya Gak ada Hal-hal seperti kita Di doktrin Seperti itu Kita berbaur Dengan siapa saja Dengan saudara-saudara Kita yang Beragama lain Kita welcome Kita berbaur Jadi gak ada Kalau dikatakan Di doktrinnya Kalaupun Ada Orang yang Akhirnya takut Lihat Orang pakai hijab Atau Takut kepada orang Islam Itu bukan karena Di doktrin Tapi karena memang Faktanya Ada pengalaman-pengalaman Yang Membuat mereka Mungkin trauma Dengan melihat Orang yang pakai cadar Dengan melihat Orang yang Buar Gitu ya Di gereja Ya Meledak Lagi Dan itu memang Faktanya Orang-orangnya itu Pakai cadar Pakai hijab Cek aja Itu foto-foto Pada waktu kejadian Di Makassar Kemarin Atau di Bumbali Kemarin Cek aja itu Ya rata-rata Pakai-pakaian Gamis Mereka itu ya Dan itu memang Sudah di Faktanya Sudah seperti itu Pengalamannya Sudah seperti itu Jadi kalaupun ada orang yang trauma Dengan orang-orang yang berpakaian Seperti itu Ya itu wajar Menurut saya Tapi gak semua kok Orang punya trauma Seperti itu Dan intinya itu bukan Karena di doktrin Tapi karena memang Secara empiris Secara pengalaman Itu pernah terjadi Dan mungkin itu Yang membuat orang takut Bukan karena di doktrin Ya teman-teman Lihatlah itu kemarin ya Contohnya yang baru nih Yang menyerang Istana negara itu Itu pakai cadar juga Yang bawa senjata api Yang akhirnya ditahan polisi Jadi gak ada Kita di doktrin Tapi memang Kalaupun ada oknum Dari kalangan Orang Kristen Yang takut dengan orang pakai cadar Itu bukan karena di doktrin Tapi karena memang Faktanya Pengalamannya Ada orang-orang yang pakai cadar Ternyata Melukai orang lain Ternyata mengakibatkan Kerusakan Bagi orang lain Dan itu mungkin yang membuat Mereka trauma Jadi Kita melihat tuh Dari dulu tuh Islam itu dekat dengan Hal yang Kasar Hal yang kasar Terus Bom Kayak gitu Jadi kita tuh trauma Dari kecil tuh kita taunya Kayak gitu Apalagi Masa kecil saya kan Juga Pernah tahu Bom Bali itu juga Terus Ternyata Banyak sekali yang Perempuan-perempuan pakai cadar Yang ternyata jadi bom Itu kan juga kita tahu Dan itu Dari orang tua saya pun Lihat kan kayak gitu Memang Namanya orang Kristen Yang pasti kayak gitu ya Ada kontranya Nah itu kan Mbaknya sendiri yang bilang Mbaknya tahu Tentang Bom Bali Mbaknya bilang juga tadi Kalau Mbaknya trauma Melihat hal-hal seperti itu Jadi itu pengalaman Mbak Itu fakta Bukan karena Mbaknya didoktrin Tapi karena Mbaknya sendiri Memang menyaksikan Hal-hal yang seperti itu Makanya akhirnya Mbaknya trauma dan takut Jadi jangan bilang Yang didoktrin ya Mbak ya Bukan ada kontranya sih Tapi memang Begitulah faktanya ya Mbak ya Mbaknya kan tadi bilang sendiri Ada peristiwa di Bali Ya Dan Mbaknya bisa cek Sekarang kan ada Google Cek aja sendiri Siapa para pelakunya Bagaimana pakaian mereka Apa agama mereka Lalu apa motivasi mereka Melakukannya itu Semuanya itu Gak mungkin lahir Kalau bukan tercipta Dari sebuah pemahaman Yang radikal dan ekstremis Dan kebencian Terhadap Perbedaan yang lain Makanya mereka nekat Melakukan itu Dan mereka juga Mempelajari itu Dari ajarannya Ajaran agama mereka Ya walaupun kita katakan Mereka adalah Golongan yang radikal dan ekstrim Tapi dibalik semua itu Mereka punya doktrin Mereka punya pemahaman Dan itulah yang mereka Anggap benar Makanya mereka Berani melakukan Semuanya itu Jadi itu tahun 2017 Hampir dekat 2018 Itu Saya itu udah mulai Kayak Mempelajari Islam itu sendiri Jadi Hal yang paling Buat saya tercengang itu Ketika Ada beberapa Hal yang di dunia ini Ada di Al-Quran Kayak misalnya Kok bisa Al-Quran dibikin dulu Terus Kita baru tahu itu sekarang Itu kan hal gak mungkin Tapi itu ada Misalnya Ada laut Yang Bertemu Yang bertemu Itu Kok bisa sih Terus di dalam Laut itu ada api Di dalam laut ada api Ternyata ada Di Al-Quran itu ada Lalu bulan yang terbelah Ternyata Di riset Ada juga Bulan yang terbelah Sudah dibelah Nabi Muhammad Itu hal yang Gak masuk akal Tapi ternyata Sudah di Sudah ada di Al-Quran Jadi Itu yang membawa saya Perlahan-lahan Mengenal Mengenal Isan Perlahan-lahan Luluh Kayak luluh Kayak terbuka Yah Mbaknya luluh Karena tidak belajar Dengan baik sih ya Coba kalau belajar Dengan baik Pastinya Mbaknya Tidak akan luluh Saya cuma Mersarankan Kalau Mbaknya mau Nanti tonton video Youtube saya Mengenai tadi Yang Mbaknya mengklaim Mujizat Al-Quran itu ya Yang Sudah ditulis Dahulu kala Tapi ternyata Terbukti sekarang Ya seperti contohnya Sungai dan laut Yang tidak bercampur Lalu juga Ada mujizat Bulan terbelah Itu semua Sudah saya bongkar Sudah saya paparkan Secara ilmiah juga Jadi bukan asumsi Dan memang ada Beberapa data-datanya Bahwa hal tersebut itu Sangat-sangat Tidak Bisa dipertanggungjawabkan Baik dari segi Apapun ya Dan kalau teman-teman Penasaran Nanti bisa lihat Cek konten saya Yang ini ya Konten saya yang ini Dan juga yang ini Teman-teman Nanti linknya akan Saya tampilkan Di kolom komentar Untuk memudahkan Teman-teman Bisa melihat Konten ini Dan semoga Mbaknya juga bisa nonton Supaya tercerahkan ya Bagaimana Saya membanta Tentang mujizat-mujizat Yang ada di laporan Terus ketika aku Ketika saya Ngomong ke orang Yang Kristen Tentang Islam ini Saya ngajak apa Sharing lah Ya tetap Tidak percaya Karena saya Langsung gini Ternyata Semua itu Perlu hidayah Jadi tidak semua orang itu Bisa dimasuki Hidayah itu Dan itu cuma Pilihan Allah Dan aku Apa itu Diginikan sama temungku Kamu itu Pilihan loh Kamu itu Berarti kayak gitu Beruntung banget Kamu bisa Mengenalkan Islam itu Setelah proses yang panjang Ya hidayah sih Hidayah mbak ya Tapi minimal Pakai akal juga lah Bagaimana kita dapat Menilai itu Dikatakan hidayah Atau tidak Karena Tuhan itu kan Berikan kita akal Dan pikiran Untuk bisa menganalisa Sesuatu dengan baik Termasuk dalam hal Mencari kebenaran Jangan ngaku Dapat hidayah Tapi narasinya lemah Ditanya tentang Ajarannya Malah gak ngerti Dan malah Jawabnya Tunggu kiamat Kan Aneh Kalau dikatakan Orang yang seperti ini Mendapat hidayah Dan teman-teman Saya juga penasaran Dengan mbak ini ya Akhirnya saya berusaha Untuk mencari tahu Lewat google ya Dan akhirnya google Mengantarkan saya Ke akun facebooknya Yang sudah lama Tidak terpakai Ya mungkin ini akun facebook Lamanya ketika dia masih Remaja ya teman-teman Dengan nama Saliza Tesalonika Menawan Dan memang saya lihat Di profilnya Profilnya Dari mbak ini ya Saya melihat tidak mencerminkan Sebagai seorang Anak mantan pendeta besar ya Yang terpelajar secara agama Yang baik secara agama Makanya saya bingung Kok bisa mbaknya Ngaku-ngaku sebagai Anak pendeta Belajar agama Kristen Suka debat Tapi di profil FB-nya Facebooknya Tidak menunjukkan Tanda-tanda seperti itu Teman-teman Sehingga Saya curiga Jangan-jangan Itu cuma framing Ngaku-ngaku sebagai Anak mantan pendeta Yang besar Dan sebagainya Tapi sebenarnya Ya oke lah Kalaupun mbaknya ini Memang seorang malap Dulunya Kristen Tapi saya ragu Kalau dia adalah orang Yang benar-benar paham Tentang ajaran agamanya Dan apalagi Kalau kita melihat Tadi beberapa kesaksian Mbak ini ternyata Mengalami yang namanya Mental hurt Jadi memang dia ada Semacam masalah Mungkin terjadi Dalam hidupnya Dan bisa aja itu Akibatnya yang Mengakibatkan dia Beralih Ya Ke agamanya Yang baru sekarang Tapi itu Semuanya nanti akan Dipertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan yang benar ya Teman-teman Saya tidak mau menghakimi Terlalu jauh tentang mbak ini Tapi memang dari Beberapa paparan kisahnya Banyak hal yang Tidak menunjukkan Bahwa dia adalah Seorang anak Mata pendeta Yang belajar agama Dengan baik Dan juga Rajin beribadah Dan ini juga Pelajaran bagi kita Ya teman-teman Dan semogalah Dengan Apa yang dipaparkan Oleh mbak ini Semakin memuatkan Iman kita Bahwa iman Kristen Itu bukanlah Sekedar bicara Kita Berdebat Dengan orang lain Bicara tentang Pengakuan kita Anak pendeta Bicara tentang Pengakuan kita Rajin ibadah Tapi pada intinya Semuanya itu Nanti akan terlihat Bagaimana cara kita Mempertanggungjawabkannya Oke Mungkin itu aja Yang bisa saya sampaikan Di dalam video kali ini Salam kritis Tuhan Yesus memberkati Salam